Dalam bahasa Arab, rumah itu bisa diungkap dengan minimal tiga kata, yakni baitun, manzilun, dan darun. Jadi kalau kita ditanya atau kalau kita ingin menyebutkan apa bahasa Arabnya rumah, maka bisa diungkap dengan tiga kata tersebut, baitun, manzilun, dan darun. Ketiga-tiganya digunakan dalam bahasa Arab, baitun, manzilun, darun. Nah selain itu juga baik baitun, manzilun, maupun darun maknanya tidak hanya digunakan untuk rumah, juga untuk makna-makna yang lain. Sebagai contoh misalkan kata darun, selain darun dimaknai rumah, juga darun memiliki makna-makna yang lain selain dari rumah. Mari kita simak video-video berikut ini yang membahas tentang baitun, manzilun, dan darun. Semoga bermanfaat. Sebagian kita atau mungkin kebanyakan kita kalau ditanya apa bahasa Arabnya rumah, rata-rata akan menjawab baitun. Dan kata baitun memang merupakan kata yang paling populer sebagai terjemahan rumah dalam bahasa Arab. Namun sebenarnya rumah dalam bahasa Arab bisa diungkap dengan tiga kata, yakni baitun, manzilun, darun. Ketiga kata ini sama-sama bermakna rumah dan juga sama-sama populer sering digunakan dalam bahasa Arab. Jadi kalau ditanya apa bahasa Arabnya rumah, ungkap dengan tiga kata ini, baitun, manzilun, darun. Dan tentang mengapa rumah bisa diungkap dengan ketiganya, insya Allah kita akan bahas pada video yang akan datang. Baitun Baitun adalah kata yang paling populer untuk menerjemahkan rumah dalam bahasa Arab. Nah, mengapa rumah dalam bahasa Arab dinamakan dengan baitun? Ketauilah baitun ini adalah berasal dari kata Bata Yabi itu yang artinya berada pada malam hari. Kenapa rumah dalam bahasa Arab disebut dengan baitun? Karena orang-orang itu pada malam hari biasanya berada di rumah. Sehingga tempat yang menjadi kebiasaan orang tinggal di situ, maka disebut dengan baitun. Itulah sebabnya rumah dalam bahasa Arab sering diungkap dengan kata baitun. Selain baitun, rumah juga diungkap dengan kata manzilun. Kenapa rumah dalam bahasa Arab juga diungkap dengan kata manzilun? Ketauilah, manzilun ini adalah sigot isim makan dari kata nazala yanzilu, artinya turun. Manzilun artinya tempat turun atau tempat singgah. Mengapa rumah disebut dengan manzilun? Karena rumah adalah tempat singgah seseorang. Setelah singgah sebentar di rumah, dia kemudian pergi lagi ke tempat dia beraktifitas. Karena rumah merupakan tempat singgah seseorang, maka rumah disebut dengan manzilun. Selain baitun dan manzilun, rumah juga diungkap dengan kata darun. Pertanyaannya, kenapa rumah juga diungkap dengan kata darun? Ketauilah, darun berasal dari kata daro yaduru, yang artinya berputar atau mengitari. Karena rumah adalah tempat di mana penghuninya suka berputar atau mengitari. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Dapur, sumur, dan kasur, atau bagian-bagian rumah yang lainnya. Itulah sebabnya, maka rumah disebut dengan darun. Silahkan lihat papan tulis. Darun. Apa arti dari kata darun? Ketauilah, setidaknya ada tiga makna untuk kata darun. Yang pertama, darun bisa bermakna rumah. Selain baitun dan manzilun, rumah juga diungkap dengan kata darun. Yang kedua, maknanya adalah kampung. Ungkapan darus salam itu artinya adalah kampung keselamatan atau kampung kedamaian. Yang ketiga, maknanya adalah negeri. Darus salam juga selain bermakna kampung kedamaian, juga bisa diterjemahkan dengan negeri kedamaian atau negeri keselamatan. Darun, rumah, kampung, atau negeri. Jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang Mufraudan, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus Mufraudan. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat.